Seorang pemuda di Aceh bernama Imam Ashgur berusia 25 tahun menjadi korban penculikan dan penganiayaan diduga oleh oknum pasukan pengawal presiden atau pas pampres. Ternyata penculikan ini bukan pertama kalinya menimpa imam. Terungkap bahwa pemuda itu telah diculik dua kali diduga oleh oknum yang sama. Dilansir dari tribunews.com, hal ini diungkapkan oleh ibu korban bernama Paujiah melalui sambungan telepon pada Senin 28 Agustus 2023 kemarin. Ia bercerita penculikan pertama terjadi pada tahun 2022 lalu. Paujiah membeberkan, kala itu pelaku meminta uang tebusan sebesar 13 juta rupiah. Keluarga pun menebus dengan menyerahkan uang belasan juta rupiah itu kepada pelaku, sehingga imam pun berhasil lolos dari penculikan yang pertama. Meski begitu, Paujiah tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku kala itu. Namun ia menduga, pelakunya oknum yang sama dengan penculikan kedua, di mana keluarga kembali diminta membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah. Namun, karena keterbatasan ekonomi, pihak keluarga tidak mampu membayar tebusan itu, hingga akhirnya nyawa imam pun melayang. Terkait kasus yang menghilangkan nyawa putranya ini, Paujiah meminta Presiden Jokowi agar pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Ia juga menegaskan tidak akan memaafkan pelaku sampai kapanpun. Diketahui, pelaku dalam kasus ini berjumlah 3 orang yang merupakan personil TNI aktif. Salah satunya bahkan ditunjuk sebagai pas pampres, yakni pra-KRM. Sedangkan dua temannya yaitu pra-KHS dan pra-KJ. Kini ketiganya telah diamankan di satuan masing-masing. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe. Akun media sosial TribunKalten.com yang ada di bawah ini.